Intro Wapusalo Mabrovski, Basquy disini dan welcome back to video game Class of Clans Apa kabar shit lord? Ya para fans Class of Clans yang sangat luar biasa berbahagia Basquy kembali lagi Dan untuk kali ini gue pengen ngebahas seseorang nih ya Seseorang yang menurut gue adalah sebuah Clasher yang benar-benar spektakular Ya sebuah Clasher yang benar-benar membuat gue kaget dan juga membuat gue terpaling dunia gue gitu kan Apakah dia itu dewa ajaib? Ya jadi backgroundnya tahun kemarin Clasher mengadakan Clash World Finals Atau dimana kejuang, ah Clash World Finals lagi Clash of Clans World Championship Ya jadi dimana tim-tim teratas bakalan berkualifikasi Untuk mendapatkan piala Kak Clash of Clans yang kedua Dan spoiler alert pemenangnya adalah Alternate Attacks Dan Alternate Attacks ini adalah sebuah clan yang digabungin ya Gabungin dari beberapa jawara-jawara champion yang dulu Dan ya salah satu player yang benar-benar menangkap mata gue Menangkap mata gue? Eh mata gue balikin ya Dan salah satu Clasher yang benar-benar menurut gue adalah keren banget adalah Siapa lagi kalau bukan? Yes! Babang namanya Boom! Anjay! Lihat ini This man This goddamn smile Tengil banget senyumnya Anjay! Kesel gue ngeliatnya Si Babang Boom ini adalah salah satu Clasher Korea Dan yang kemarin dia kalah Karena dia pegabung di clan-nya Itzu kalau gak salah Di tahun kemarin di Tribe Gaming Dan kalau kita lihat komposisi dari member ATN Attacks juga adalah salah satu nama-nama yang benar-benar ikonik ya Seperti Pahle, Leinet, itu gue sering banget liat Perancis kalau gak salah dia Dan si Boom ini sendiri Jadi ini emang gabungan gitu Dan ya kenapa disini gue bilang mamang yang satu ini yang senyumnya Senyum episode-nya ini adalah player sombong gitu Karena menurut gue bukan dari attitude-nya Gue yakin dia humble orangnya But dari cara dia attack-nya Dari bagaimana dia melakukan struts-nya Sebagai Clasher sejati Kalian bisa mengidentifikasikan sifat serangan seorang Clasher itu dari apa Dari bagaimana dia nge-deploy troops dan menyusun strateginya Dan ya serangan-serangan yang bakalan gue kasih ini adalah Bakalan menjadi serah bukti bahwa si Boom ini adalah Clasher yang sangat luar biasa Selain keren serangannya juga merupakan penyerang yang sombong Kenapa? Langsung aja kita bakalan menuju serangan yang pertama Dan ya kita bakalan lihat bagaimana serangannya Ya dia menyerang base terbuka Max tentu saja Of course karena dengan menggunakan TH-13 Dan lihat itu dia pakai apa? Luar biasa sekali Serangannya sangatlah luar biasa indah Dia menyerang dari bagian Sayangnya dia menaruh satu buah Yeti Tapi termental Dan disini dia membuka dengan menggunakan Namanya Warden Walk Warden Walk dari jauh banget Objektifnya jauh banget Daripada Town Hall Tetapi dia menyerang dari bagian atas sana Terusnya adalah buat bersih-bersih juga Dan juga untuk mendapatkan Queen musuh Dan juga memancing Petting dari pasukan-pasukan utamanya Jadi ya kita bakalan lihat ini bagaimana dia menyerang Apa yang dia bawa si Outlanders? Bud Spell Sangat luar biasa indah Dia melihat bahwa kekurangan dari base ini adalah splash damage-nya Dia berhasil mengaktifkan ability dari Grand Warden-nya Lihat ini Warbreaker Dan dia tidak menggunakan Queen Love Tetapi Warden Walk untuk bersih-bersih dan menuju ke bagian tengah Dan dia Super Wallbreaker yang nembus ke bagian tengah Sangat luar biasa Baik banget dengan pasukan kombinasi yang sangat luar biasa cocok Dan bahkan dia menaruh balon di belakang Untuk ditambinasikan dengan Rexpell Bang Scott yakin sebentar lagi Mana Rexpell? Itu dia Rexpell yang sangat luar biasa Dan dari tengah sana Sangat luar biasa Dia bener-bener Apa namanya ya? Percaya diri bahwa Zeppelin-nya bakalan nembus ke tengah Scottlanders Dia berhasil membaca base ini dengan sangat luar biasa Baik percaya diri sekali Berhasil ditambahkan satu buah poison spell Dan menuju tengah-tengah Lihat itu Oh my god Dia bener-bener sangat luar biasa Sombong sekali Karena disitu Di atas pelempar bakso-nya Dia taruh bad spell Karena kalau telat sedikit saja Bad spell-nya bisa hilang Dan bener-bener baik banget Dan untuk mendapatkan perhatian dari Wizard Tower Dia menaruh jawara royal-nya Terakhir diaktifkan ability jawara royal-nya Tetapi telat karena disitu Bad spell-nya sudah melulu lantakan Betapa sangat luar biasa Tinggi sekali Percaya diri sekali Timingnya seakan luar biasa Pas Bang Scott suka sekali Dan iya free spell saja ditaruh Satu demi Mami Queen-nya Tetapi dia punya masih berapa Scottlanders Punya dua free spell Kemana aja tuh free spell Anjir lah Masih ditampok Untuk ibunya pergi Haji Kalau ibunya Muslim Tetapi freeze terakhir Lihat itu Oh my god Tetap Walaupun agak meleset Tetapi tetap saja Masih ada satu freeze terakhir Yang bakalan dia taruh Dia meneksekusi base ini Dengan menggunakan Bad spell Padahal base-nya cukup terbuka Cukup jauh Tetapi dia tetap Percaya diri Zeppelinnya sangat luar biasa Bagus Penaruhannya sangat luar biasa Indah Semuanya terlindungi Adalah sebuah Harmonisan serangan yang bagus Dari si orang Korea Boom ini Dead God God damn smile Bicas Gitu kan Itu adalah serangan pertama Saat luar biasa indah Maestro serangan yang saat luar biasa bagus Tetapi itu belum apa-apa Karena kalian lihat Darat yang indah tadi Kita bakalan menuju langsung Serangan yang kedua Serangan daratnya aja Mengesalkan Nah dia langsung pake serangan udara Dan kali ini gak tanggung-tanggung Klasik Lavalon Balo Lavalon Lavalon Dia keluarkan 6 petir 8 malah petirnya Oh my god Lihat ini Dia bahkan gak Queen Walk Karena Dia full fokus Serangan yang saat luar biasa Dibutuhkan untuk Membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi Lihat itu Dia taruh dibagian sana Mendapatkan Apa namanya Apa itu namanya Inverno Tower Bahkan dia menghancurkan Satu buah spell Buat Hero nya Gak apa-apa Buang-buang spell Kiri dan kanannya dia habiskan Menggunakan Satu buah jawara royal Satu buah yeti di sebelah kiri Sangat luar biasa Ini ada dia Oke kita bakalan lihat Awalan yang saat luar biasa bagus Apa yang dia taro Kita bakalan lihat Bahwa dia menaruh Satu buah pelontak tembok Dan untuk apa bang Scott Lihat Di bagian tengah Apa yang bisa dia ambil Queen Air defense Eagle Artillery Lihat itu saat luar biasa Ini yang biasa Dia dapatkan Trevekta Buat serangan udara Berhasil mendapatkan Apakah dia bisa mendapatkan bonus Ke bagian tengah Pelontak temboknya Kalau bagus Bisa didapatkan Sangat luar biasa Bonus Gila nih orang Ya bener-bener Bampu membaca base Dengan sangat luar biasa Hebat Pasukan utamanya Inferno Tower Hilang semua Bahkan dia tidak menaruh Pasukan utamanya Nah base ini mau apa Apalagi isinya adalah Laphon Laphon is not the base on in the world Anjay Dan tinggal yang dia butuhkan adalah timing Mungkin dia juga ingin bonus ke trigger Dari tonal nya sebenernya Biar balonnya bisa ke tonal langsung Cuman tidak apa-apa Langsung saja Takut Waktunya habis Time is the essence of the war Saudara-saudara Bagian tengah Dan iya Semua hero nya sudah dia taruh Bahkan tinggal tersisa Setengah base kali ini saja Dan free spell yang sangat luar biasa Bagus Dia tidak terburu-buru Hasta spell dia taruh Tepat sekali di bagian sebangunannya Dan grand wonder dia bakal di Wow Look at this Chunk of the man Gila Semua balonnya di habiskan Sebuah serangan dengan eksekusi yang sangatlah luar biasa Baik sekali Tetapi sayangnya disitu masih ada Pelempar bakso Tetapi dengan jumlah balon sebanyak ini Katanya ah tidak kerasa Betapa sombongnya nih orang Buset Balon dikumpulin melawan pelempar bakso Tetap dihajar Betapa percaya dirinya nih orang Memang dari senyum pepsoden yang tersebut Dia termakna Ada sebuah skill Dan gak percayaan diri yang tinggi Dari silat Silat Sota lagi Si boom ini Kalian lihat bahwa Serangan yang sangatlah luar biasa Well made in executioning Dan sangat luar biasa Baik sekali Dari membaca base Ini adalah salah satu contoh Kalau kalian bisa membaca base Dan Dengan menggunakan udara Base seperti ini Dihancurkan dengan rata Anjir gini-ginian lagi Hehehe Timnya asik sekali Anjir Dan ya Untuk serangan yang ketiga juga Bikin kalian mungkin sedikit pangling Karena serangan yang ketiga ini Bener-bener mengejutkan Sama ngejutkan Kalau kalian pakai kode kreator bang skot Di shop nih ya Kalau kalian belum pakai Aduh mengejutkan bang skot sekali Gitu kan bang skot sampai Holy bolsek 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 overlinas Bagaimana caranya bang skot Kalau kalian males Tinggal klik link di deskripsi aja Kali itu langsung masukin kode kreator bang skot Kalau misalkan kalian gak males Di setelan lainnya Di setting setelan lainnya Di paling bagian bawah Di situ Dukung kreator Masukkan nama bang skot Sebelum kalian beli-beli barang di shop Buat kalian pemain ball star Ataupun Heyday Ataupun ya Pokoknya Get a super cell lain ya Tetap masukkan nama bang skot Sebelum kalian beli barang-barang di toko Dan Bongso thank you banget skotlanders Kalian sangat-sangat luar biasa Dan ya Serangan yang ketiga ini Sangat luar biasa Spesial dan surprise Kita bakalan langsung Nocet ke serangan yang ketiga Oke Serangan yang ketiga ini Yang menunjukkan bahwa Dia sangat luar biasa Percaya diri Karena serangan yang ini adalah Serangan terakhir Serangan final Dimana Lihat ini Tim mentang-mentang Timnya udah full Mentang-mentang timnya udah pasti full Dia serangan yang ke-10 Apa yang dia bawa Look at that Look at Apa yang dia bawa Saudara-saudara 5 buah Super Witch Diserang Dengan sekelas ini Dengan menggunakan Super Witch Serangan yang sangat luar biasa Ida dia membaca bahwa Base ini sangat terbuka Dan dia tahu bahwa Dia aman Sebenernya dia Pakai serangan apapun Aman Bahkan kalau dia gagal Pun tetep aman Karena ini adalah serangan yang terakhir Tetapi Dengan kesombongan tersebut Dia menaruh apa Lihat itu Bahasa saja Menantang-menantang Ditantang dan tertantang Inverto War Dan Queennya langsung ditantang Oleh Skeleton Raksasa Di bagian atas Dia tidak mau Apa namanya Mempenunjukkan Sisi kefeminimahannya Kok sisi kefeminimahannya Sisi kelemahannya Jump spell bridge Yang sangat luar biasa Cake Break spell yang sangat luar biasa Ida di bagian sebelah sana Dan menuju ke bagian tengah Membuka Town hall nya Dia bisa saja main aman Gak usah main aman Udah menang gitu kan Sudah menang Bisa saja dia Apa namanya Pakai pasukan yang santai Tapi tidak Untuk si Boom 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 Tidak untuk si Boom ini Dia menyerang dengan Menggunakan full tengkorak Untuk show off Dan kita bakalan lihat Bagaimana serangan ini Dieksekusi Berhasil menuju Ton hall nya Bahkan abil ini dari kira-kira Belum diaktifkan Bahkan benar-benar diaktifkan Juga tidak apa-apa Karena disiplin jauh sekali Dari 10 ton nya Lihat ini Sangat luar biasa baik Bahkan sangat disiplin Kenapa disiplin Karena disitu kita lihat Bahwa Jawaro Royal nya masih belum Ditaro Dari istri clan castle nya Adalah Hawk Rider Yang sangat luar biasa Dan iya sangat luar biasa Indah di bagian mana Healing nya bertransisi Menjadi healer Dari Super Witch kembali Bahkan dia masih menom Jawaro Royal nya Kagak ditaro-taro Sombong banget Dia orang sumpah Dia taro Kapan bujuk Daed Ah Ini namanya Class of War Champion set final COC Tiga hero Pun jadi sama saya Sayang Tuh akhirnya ditaro juga Jauh banget Coba nih orang Nah bener-bener Semua melodi Cinta yang Sangat luar biasa Indah Dan iya pasukan terakhir Bahkan untuk yang terakhirpun Serangan terakhirpun Dia gak kasih Ampun Udah menang itu Musuh udah dibantai Udah 25-24 Ditambah jadi 28 Ya ampun Boom em Net God dem Semangal Bahkan pasukan yang masih banyak Ai wara royal yang masih Mal Satu defense terakhir Sangat luar biasa indah Battle Endnya masih banyak Masih ada 25 detik lagi Dan boom Sakalaka Holy Bolsek Dipanas Cok Liat itu Bahkan Gue suka sama Queen Walkers Tetep ditepuk tanganin Itu adalah mental Sportsmanship serjati Jadi walaupun kalian kalah Tapi kalian tetaplah pemenang Ingat Kalian kalah di final Berarti adalah kalian yang kedua Kalian berhasil mengalahkan Beribu-ribu Team Jadi bukan sesuatu untuk memalukan Kalau kalian kalah di final Sebuah Ya emangnya sedikit sih Cuman ya Sebuah pencapaian Untuk balas dendam Di kejuaraan selanjutnya Dan ya itu dia 3 attack tadi Bener-bener maestro Tengsa adalah luar biasa bagus Dan tentu saja Kalau bersama Bang Scott Kita tidak hanya menikmati Gue ingin belajar juga Gue ingin kalian yang pilih Apakah Siapa yang bakalan kita masterin Nanti kita bakalan bahas Di episode selanjutnya Apakah Yang pertama Kombinasi yang sangat luar biasa Udara klasik Darat klasik Yang kedua Udara klasik Atau yang ketiga Contemporer Jadi silahkan Gue udah klik-klik link di akuis Linknya di Deskidopsi juga Jadi ya Seperti itu dulu Untuk video kali ini Sangat luar biasa keren Clasers adalah sebuah Komunitas yang paling hebat sedunia Terimakasih telah menonton Sampai jumpa Di Clasers Selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax